Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan fonis hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Majelis Tinggi menyatakan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang memfonis Ferdi Sambo dihukum mati telah melewati pertimbangan yang menyeluruh tepat dan benar secara hukum. Berkenaan dengan putusan Majelis Hakim Yudeks Fakti telah dipandang benar secara hukum dan dapat dikuatkan, maka memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum Ferdi Sambo pada tanggal 3 Maret 2023 tidak masuk pertimbangan dan dikesampingkan. Sementara itu dalam sidang putusan banding Ferdi Sambo yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hari ini Rabu 12 April 2023 dan digelar secara terbuka, terdakwa Ferdi Sambo maupun tim kuasa hukumnya tidak terlihat hadir di ruang sidang. Adapun dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo mengajukan upaya hukum banding atas fonis hukuman mati. Putusan itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibacakan dalam sidang tanggal 13 Februari 2023 lalu. Putusan lebih berat dibandingkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Sebelumnya JPU menuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023, termasuk memori banding dan kontra memori banding dari terdakwa dan penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Yudek Fakri nomor 796 PIDB 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat serta benar secara hukum. Menimbang bahwa dengan demikian, memori banding dari penasih tukung Ferdi Sambo SIKMH tertanggal 3 Maret harus dikesampingkan. Dan putusan Yudek Fakri atas nama terdakwa Ferdi Sambo SIKMH di bawah register nomor 796 PIDB 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 telah dipertimbangkan dengan benar secara hukum. Untuk itu dapat dikuatkan. Terima kasih telah menonton!